Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan untuk belajar Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang pembulatan bilangan Sebelum belajar kita mulai dulu dengan membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzubni fahma Amin Dilanjutkan ya anak-anak ya Pembulatan bilangan Pembulatan bilangan Dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak Kita sering melakukan pembulatan bilangan Baik kesatuan, kebuluhan, keratusan, ataupun keribuan terdekat Pembulatan bilangan ini dilakukan untuk memudahkan dalam menentukan hasil operasi hitung Yang pertama Pembulatan Kesatuan terdekat Bagaimana caranya? Cara membulatkan bilangan kesatuan terdekat Kita perhatikan angka pertama Di belakang koma Atau tempat persepuluhannya Jika Angka Di belakang koma itu 5 Atau lebih besar dari 5 Pada tempat satuan Ditambah 1 Sehingga dikatakan Pembulatan ke atas Yang kedua Jika Angkanya Lebih kecil dari 5 Angka pada tempat satuannya Tetap Atau dikatakan Pembulatan ke bawah Coba kita lihat Contohnya Yang pertama Bulatkan bilangan 1,2 Kesatuan terdekat Kita perhatikan Angka pertama Yang ada di belakang koma Adalah angka 2 Angka 2 itu Lebih kecil dari 5 Sehingga Dipulatkan ke bawah 1,2 Jika dipulatkan Kesatuan terdekat Menjadi 1 Perhatikan Untuk contoh yang kedua Bilangan 6,6 Nah Bilangan 6,6 Kita perhatikan Angka di belakang koma Adalah angka 6 Angka 6 Ini lebih besar Dari 5 Sehingga Dipulatkan ke atas 6,6 Jika dipulatkan ke atas Dipulatkan kesatuan terdekat Menjadi 7 Lanjutkan ya Pembulatan Bilangan pecahan Jika Pecahan ini Memiliki Pembilang kurang dari Setengah penyebutnya Anak-anak Paham ya Pembilang itu yang atas Penyebut yang bawah Maka Dihilangkan Contohnya Pecahan 3 Per 8 Pecahan 3 Per 8 Ini memiliki Pembilang 3 Dan penyebut 8 Setengah dari penyebut Berarti setengah dari 8 Adalah 4 Bilangan 3 Yaitu pembilangnya ini Kurang dari 4 Maka 3 Per 8 Ini dipulatkan Menjadi 0 Yang P Jika pecahan Memiliki Pembilang yang Lebih dari Atau sama dengan Setengah penyebutnya Maka Pecahan tersebut Dipulatkan ke atas Menjadi Satuan Contohnya Pecahan 3 Per 5 Memiliki Pembilang Dan penyebut 5 Setengah dari 5 Adalah 2,5 Kita lihat Pembilangnya Adalah 3 3 Lebih besar Dari 2,5 Maka 3 Per 5 Jika dipulatkan Menjadi 1 Yang C Contoh Pembulatan Pada Pecahan Campuran Anak-anak Tahu Pecahan Campuran Contoh Pecahan Campuran Disini Adalah 2 6 Per 7 Memiliki Pembilang 6 Dan penyebut 7 Setengah Dari 7 Adalah 3,5 Bilangan 6 Lebih Besar Dari 3,5 Jadi 6 Per 7 Jika dipulatkan Menjadi 1 Setelah itu Dijumlahkan Dengan Bilangan Aslinya Tadi Hasil Pembulatan 6 Per 7 Yaitu 1 Ditambah Dengan 2 Menjadi 3 Yang Ketiga Pembulatan Kepuluhan Terdekat Cara Untuk Membulatkan Bilangan Kepuluhan Terdekat Adalah Dengan Memperhatikan Angka Pada Tempat Satuan Perhatikan Disini Jika Angka Satuannya 5 Atau Lebih Besar Dari 5 Angka Pada Tempat Puluhannya Ditambah 1 Dan Angka Pada Tempat Satuan Menjadi 0 Dikatakan Pembulatan Ke Atas Contohnya Pembulatan Bilangan 47 Bilangan 47 Ini Jika Dibulatkan Kepuluhan Terdekat Anak-anak Bisa Lihat Angka Satuannya Adalah 7 Angka 7 Lebih Besar Dari 5 Sehingga Dibulatkan Ke Atas Jadi Bilangan 47 Jika Dipulatkan Kepuluhan Terdekat Menjadi 50 Yang B Jika Angkanya Lebih Kecil Dari 5 Jadi Puluhannya Itu Satuannya Lebih Kecil Dari 5 Maka Pada Tempat Puluhan Tetap Angka Pada Tempat Puluhan Tetap Dan Angka Pada Tempat Satuan Menjadi 0 Atau Dikatakan Pembulatan Ke Bawah Perhatikan Contohnya Pembulatan Bilangan 33 Kepuluhan Terdekat Nah Anak-anak Bisa Melihat Angka Satuannya Ini Angka Satuan Pada Bilangan 33 Adalah 3 Angka 3 Ini Kurang Dari 5 Sehingga Dibulatkan Ke Bawah Jadi 33 Apabila Dibulatkan Kepuluhan Terdekat Menjadi 30 Yang Selanjutnya Yang Keempat Pembulatan Bilangan Keratusan Terdekat Nah Anak-anak Perhatikan Cara Untuk Pembulatan Bilangan Keratusan Terdekat Untuk Membulatkan Bilangan Keratusan Terdekat Anak-anak Harus Memperhatikan Angka Pada Tempat Puluhan Jika Angka Puluhannya 5 Atau Lebih Besar Dari 5 Maka Angka Pada Tempat Ratusan Ditambah 1 Dan Angka Pada Tempat Puluhan Serta Satuannya Menjadi 0 Nah Ini Dikatakan Pembulatan Ke Atas Yang B Jika Angka Puluhannya Ini Kurang Dari 5 Maka Angka Pada Tempat Ratusannya Tetap Dan Angka Pada Tempat Puluhan Serta Satuan Menjadi 0 Ini Berarti Pembulatan Ke Bawah Perhatikan Contohnya Yang Pertama Pembulatan Bilangan 453 Keratusan Terdekat Nah Anak-anak Perhatikan Angka Pada Tempat Puluhannya Yaitu Angka 5 Sehingga Kita Bulatkan Ke Atas Ketika Dipulatkan Ke Atas Maka Angka Ratusan Kita Tambahkan 0 Tambahkan 1 Dan Angka Pada Puluhan Dan Satuan Menjadi 0 Sehingga 453 Jika Dibulatkan Keratusan Terdekat Menjadi 500 Yang Kedua Bulatkan Bilangan 245 Keratusan Terdekat Nah Anak-anak Perhatikan Ini Empat puluhannya Adalah Angka 4 Sedangkan Angka Angka Ratusannya 2 Nah Anak-anak Angka 4 Ini kan Kurang dari 5 Sehingga Dibulatkan Kebawah Gimana Dibulatkan Kebawah Nah Angka Pada Tempat Ratusannya Tetap Sedangkan Angka Pada Tempat Puluhan Dan Satuan Menjadi 0 Sehingga 245 Jika Dibulatkan Keratusan Terdekat Menjadi 200 Yang Kelima Pembulatan Bilangan Keribuan Terdekat Bagaimana Caranya Pembulatan Bilangan Keribuan Terdekat Anak-anak Harus Memperhatikan Angka Pada Tempat Ratusannya Jika Angka Ratusannya 5 Atau Lebih Besar Dari 5 Maka Angka Pada Tempat Ribuannya Ditambahkan 1 Dan Angka Pada Tempat Ratusan Puluhan Serta Satuan Menjadi 0 Atau Dikatakan Pembulatan Ke Atas Yang Kedua Langsung Ke Contohnya Nih Yang Pertama Contohnya Ini Ada 2653 Kita Pulatkan Keribuan Terdekat Angka Ratusan Disini Adalah Angka 6 Angka 6 Lebih Besar Dari 5 Sehingga Kita Pulatkan Ke Atas Menjadi 3000 Kenapa 3000 Karena Tadi kan Angka Ribuannya 2 Kita Tambahkan 1 Sedangkan Pada Angka Ratusan Puluhan Dan Satuan Menjadi 0 Yang B Jika Angka Ratusannya Kurang Dari 5 Angka Pada Tempat Ribuannya Tetap Dan Angka Ratusan Puluhan Dan Satuan Menjadi 0 Atau Dikatakan Pembulatan Ke Bawah Saya Perhatikan Ini Contoh Nomor 2 Ketika Bilangan 4421 Kita Bulatkan Teribuan Terdekat Maka Kita Lihat Angka Pada Tempat Ratusan Adalah Angka 4 Nah Anak-anak Angka 4 Kurang Dari 5 Sehingga Kita Bulatkan Ke Bawah Bagaimana Yaitu Angka Ribuannya Tetap Sedangkan Angka Pada Puluhan Satuan Dan Ratusan Menjadi 0 Sehingga 4.421 Jika Dibuatkan Keribuan Terdekat Menjadi 4.000 Seperti itu Anak-anak Penjelasan Dari Bukuru Semoga Dapat Membantu Anak-anak Untuk Belajar Nah Anak-anak Bisa Mempelajari Lagi Di Buku Ataupun Apa Namanya Di Materi Yang Dikirim Bukuru Di Anak Dan Selamat Mengerjakan Latihan Yang Dikirimkan Di Classroom Selamat Belajar Semoga Dimudahkan Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Terima kasih.